Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo AutoFamily semuanya, apa kabar? Semoga AutoFamily selalu dalam keadaan sehat dan juga dilancarkan segala urusannya Di sesi Tanya Auto ke-13 ini Bersama saya Andi Pras, Sales Executive Toyota Auto Derby Sudirman Kali ini kita akan membongkar mobil yang ada di samping saya ini Mobil yang ganteng ini, yaitu mobil Toyota 86 2020 Ngomongin tentang mobil Sport 1 ini Mungkin banyak AutoFamily yang belum tahu Jika mobil Sport ini ternyata memiliki harga yang boleh dibilang cukup terjangkau Harga dari mobil Sport Toyota 86 ini Berkisar sekitar Rp 775 jutaan Hingga Rp 816 jutaan untuk tipe tertingginya Yaitu tipe TRD Sportivo yang ada di samping saya ini Nah, dengan harga di bawah Rp 1 miliar Teman-teman AutoFamily bisa memiliki mobil yang ganteng, keren, dan sporty ini Yaitu Toyota 86 Lalu seperti apa fitur dan speknya? Langsung aja kita bongkar lebih dalam lagi Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung lihat mesinnya Yuk Nah, ini adalah mesin dari Toyota 86 2020 Di mana dalam soal mesin ini Toyota 8 ini dilengkapi dengan mesin boxer 2000cc 4 silinder DOHC Di mana dalam hal ini Toyota bekerja sama dengan pabrikan mesin Subaru Yang terkenal dengan mesin-mesin boxernya Tercatat, host power dari Toyota FT86 ini sebesar 200 PS dengan torsi 205 Ini sangat jarang ditemukan pada mesin 2000cc mobil-mobil lainnya Nah, itu tadi adalah gambaran performa mesin dari Toyota 86 Di mana untuk kelas 2000cc ini cukup keren dan cukup sporty di bawah untuk di jalanan Langsung aja kita lanjut Kita lihat fitur-fitur yang lainnya Sebelumnya akan kita tutup dulu mesinnya Selain tadi sudah kita bahas performa mesinnya Toyota 86 ini juga memiliki tingkat kestabilan yang sangat baik Ini dikarenakan Toyota 86 ini memiliki tinggi hanya 1320 mm Sehingga memiliki hambatan angin yang sangat kecil Lalu kita lihat fitur-fitur lainnya Nah, ini dari depan Toyota 86 ini sudah dilengkapi dengan headlamp full LED Baik untuk DRL-nya LED Lampu sen-nya LED Dan lampu utamanya proyektor dengan bolam LED juga Dan di sini juga terlihat disematkan logo Toyota 86 Yang menambah karakter memperkuat dari sport car Toyota 86 ini Lalu kita lihat yang menarik ini Di bagian fog lampnya ini Ini fog lampnya sudah berlengkapi dengan lampu LED Namun pada covernya ini sangat keren sekali Warnanya doff Terus ini ada garis-garis tegas yang membentuk karakter seperti mencengkram Ini menambah unsur sporty untuk Toyota 86 ini Lalu ditambah lagi dengan body kit yang ada di bawahnya sini Ini adalah ciri khas dari TRD Sportivo Yang makin menambah kesan sporty dan juga makin agresif Lalu kita lihat di bagian sampingnya Toyota 86 ini sudah dilengkapi dengan volk to tone color Ukuran 17 in Dilengkapi dengan ban ukuran 215 per 45 Lalu dari desainnya sendiri ini terlihat sekali Jari-jarinya ini sangat menonjolkan karakter yang sporty Kemudian sudah dilengkapi dengan rem cakram depan dan belakang Serta memiliki fitur keamanan ABS, EBD dan juga VSC Yang tentunya saat berkendara ini akan memberikan tingkat fitur keamanan Dan keselamatan dalam berkendara Lalu kita lihat lagi di bagian samping ini Di sini ada logo atau emblem Toyota 86 Nah di sini membentuk roda Seperti roda yang sedang drift atau ngepot seperti itu Jadi ini keren sekali untuk logo Toyota 86nya Lalu di atasnya ini juga ada body line Yang menambah unsur kesan sangat sporty Kemudian di bawahnya ini juga sudah terpasang set skirt Atau body kit samping Yang menambah kesan Toyota 86 ini makin sporty dan makin agresif Lalu pada sepionnya ini sudah dilengkapi Sepion sewarna boni Yang bisa dilipat secara otomatis Atau auto retic table Lalu kita ke belakang Nah untuk belakangnya ini Kita lihat body belakangnya ini juga tampak sekali Aura sporty nya Ini sudah dilengkapi dengan roof spoiler Dimana pemasangan dan modelnya ini sangat pas dan cocok sekali Tidak terlalu tinggi Dan modelnya juga tidak terlalu norak Lalu untuk lampunya sendiri Ini untuk lampu mundurnya Ini untuk lampu remnya Ini sudah menggunakan lampu LED Kemudian ini untuk lampunya juga sudah LED Kemudian di bawah sini juga dilengkapi dengan body kit belakang Yang membujur dari kanan sama kiri Lalu disempatkan juga dual kenal port Sehingga menambah kesan model belakang dari Toyota 86 ini Makin tambah sporty walaupun dilihat dari belakang Dan untuk lampu mundurnya pun Ditaruhnya tidak biasa seperti mobil biasa Tapi adanya di bawah situ Nah ini juga salah satu karakter dari Toyota 86 yang membedakan dengan mobil-mobil lainnya Tadi kita sudah bongkar secara keseluruhan fitur-fitur dari desain eksteriornya Dari depan sampai ke belakang Memang kalau kita lihat Toyota 86 ini Memiliki desain yang sangat luar biasa Sangat sporty Bahkan kalau dilihat ini mirip-mirip dengan Toyota Supra Yang harganya lebih dari 2 miliar Namun mobil ini memiliki harga di bawah 1 miliar Kisaran 700 hingga 800 jutaan Nah ini yang menarik untuk Toyota 86 ini Lalu kita lanjut Kita akan lihat dalamnya seperti apa Yuk Nah untuk dalamnya ini sebenarnya kuncinya sudah smart key Jadi untuk membukanya kita tinggal scan di sini Tangan kita Ini kita langsung bisa membuka pintunya Nah yang paling saya suka dari Toyota 86 ini Nah ini kacanya ini Jadi jendela kacanya ini bentuknya ini floating atau frameless Jadi tidak ada rangka di atasnya Nah ini yang menjadi salah satu ciri khas dari mobil sport Yang membedakan dengan mobil-mobil lainnya Lalu kalau kita lihat dari door trimnya Ini juga sangat berkualitas Ini sudah dilapis dengan bahan bludru yang cukup halus Dan di bawah sini juga sudah dibungkus kulit yang berkualitas Sehingga menambah tampilan lebih sporty Lalu kita masuk ke dalamnya Nah ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh para penggembar mobil sport Yaitu bisa duduk di sini Di belakang setir pengemudi dari mobil sport Dan kali ini kita berada di interior dari Toyota 86 Nah di sini kerasa banget untuk mobil sportnya ini Jadi di sini kita terlihat sekali Sensasinya ini kita mengendari mobil yang sangat rendah Lalu dengan model kursinya ini yang semi-backed ini juga Dia sangat menyatu dengan badan kita Nah sensasi ini baru duduk aja udah luar biasa gitu Apalagi kalau kita mengendarai kejalanan Kita ajak mobil ini buat kebut-kebutan Wah mungkin itu akan luar biasa lagi Selain itu Toyota 86 ini juga memiliki banyak fitur kenyamanan di dalamnya Seperti halnya Setirnya ini juga sudah bisa diatur Bisa diatur maju mundurnya Teleskopik dan juga bisa diatur tinggi rendahnya juga Lalu kalau kita lihat Di mode yang terbaru ini sudah dilengkapi dengan Switch untuk pengaturan audio Dan juga Switch untuk pengaturan MID yang ada di kombinasi meternya itu Lalu di sini juga dilengkapi dengan paddle ship Sehingga sensasi berkendara itu Walaupun ini mobil metik Tapi kita bisa berkendara layaknya mengendari mobil manual Hanya dengan menarik tuas dari paddle ship ini Lalu yang menarik lagi dari Toyota 86 ini ya Dari semua desain dan fitur-fiturnya ini Nah ini kita lihat ini bahan-bahannya ini semuanya ini sudah soft touch Lalu di sini juga sudah dilengkapi dengan audio double din touch screen Yang ini tidak akan kita temukan untuk Toyota 86 di luar negeri Ini hanya khusus Indonesia aja nih Ada audionya seperti ini Lalu yang menarik lagi Paling saya suka adalah model dari tombol-tombol AC-nya ini Nah ini sangat sporty sekali Modelnya itu sangat berkarakter ya kan Ada puter-puteran lalu banyak tombol-tombol yang didesain dengan warna silver seperti ini Ini menurut saya keren banget Dan yang menarik lagi untuk smart start stopnya Biasanya itu kan di sebelah kanan Nah ini juga ditaruhnya di sini nih Jadi menambah kesan karakter 86 ini memang berbeda dari mobil-mobil pada umumnya Yang berbeda lagi yang sangat menarik adalah Nih tuas dari transmisinya ini Nah kalau biasanya mobil itu pada umumnya transmisinya di tengah Ini di sebelah kiri sini nih Nah ini kalau kita buat balap-balap atau drift ini Ini rasanya enak sekali nih Jadi pas banget gitu Sensasi sportinya itu akan kita dapatkan Kemudian di sini juga banyak tombol-tombol menarik Di sini ada tombol heater ya Mungkin untuk Indonesia nggak terlalu terpakai ya Karena suhunya tidak dingin Terus di sini juga ada model sport Dan juga model track Jadi kita bisa memilih sensasi berkendara Sesuai dengan keinginan kita Agar handling dari mobil yang kita tunggangin ini Khususnya FT86 ini Akan memberikan sensasi berkendara yang luar biasa Yang sempurna sebagai mobil sport yang sejati Nah yang membedakan lagi dari Toyota 86 ini Dibanding dengan mobil sport lainnya itu Dia sangat ergonomis Walaupun mobil sport di sini tetap dikasih laci-laci ya Kemudian di sini juga di finishing Dengan blue drew yang asli dengan jahitan-jahitannya Dan di sini ada logo namnya Lalu kursinya ini yang biasanya kalau mobil sport itu adalah 2-seater atau 2 baris gitu ya Tapi untuk Toyota 86 ini Tidak hanya 2 baris Tapi di belakangnya ini masih ada cabin Atau kursi tambahan Yang memang tidak terlalu lebar Atau tidak terlalu luas Tapi ini mungkin cukup berfungsi juga Kalau kita ini membawa anak-anak atau balita Nah kursinya ini sudah dilengkapi dengan isofix Jadi Toyota 86 ini selain cocok untuk sensasi berkendara secara sport Atau untuk yang suka mobil sport Ini juga sangat cocok untuk mobil keluarga muda Nah gimana menurut teman-teman Auto Family Keren banget kan mobil Toyota 86 ini Dan buat Auto Family yang ingin memiliki Toyota 86 ini Nah di DigiRoom ini Di sini tercantum harganya mulai dari 755 jutaan Dengan angsuran 12 jutaan Dengan DP hanya sekitar 226 jutaan Menarik banget bukan? Nah buat teman-teman langsung aja Download aplikasi DigiRoom dari handphonenya sekarang Kenapa saya sarankan Auto Family untuk download aplikasi DigiRoom Dan berkunjung langsung ke dealer Toyota Auto 2000 terdekat Karena jika teman-teman Auto Family membeli dari dealer Astra Auto 2000 Teman-teman akan mendapatkan benefit yang sangat banyak Di antaranya mobil Toyota 86 teman-teman nanti Ini mendapatkan garansi hingga 3 tahun atau 100 ribu km Kemudian mendapatkan juga free jasa servis hingga 50 ribu km atau 4 tahun Dan yang paling menarik Khusus buat pelanggan Auto 2000 Teman-teman Auto Family bisa mendapatkan layanan darurat 24 jam Yang tidak dimiliki oleh dealer-dealer Toyota lainnya Sampai di sini perjumpaan kita di sesi Tanya Auto ke-13 Jika teman-teman Auto Family merasa video ini bermanfaat Jangan lupa untuk share video ini Lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like Klik tombol subscribe serta nyalakan loncengnya Agar teman-teman Auto Family selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru Yang di-upload dari Youtube Auto 2000 ID Saya Andi Pras pamit undur diri Jika ada kesalahan dan kekilafan Mohon dimaafkan Sampai ketemu di Tanya Auto berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!